Hai semuanya, selamat datang kembali di youtube channel aku Di video kali ini sesuai dengan judul yang udah kalian lihat Aku mau share ke kalian tentang salah satu facial wash Yang menurut aku bisa jadi salah satu rekomendasi kalian Yang ingin mencerahkan kulit wajah, mengatasi tekstur kulit wajah yang kasar Dan juga buat kalian yang ingin menenangkan kulit wajah Karena facial wash yang bakal aku bahas kali ini Dia memiliki 3 key ingredients Yang dapat mengatasi kulit wajah kalian yang kusam Dan juga memiliki tekstur kulit wajah yang kasar Ini dia guys produknya Jadi aku udah selama 2 mingguan ini tuh pake produk dari The Originate yang facial cleansernya ini Yang pertama disini aku mau ngebahas dulu untuk packagingnya ya guys Untuk packagingnya ini standar kayak facial wash pada umumnya Dia ini tuh berukuran 70 gram Dengan didominasi warna putih dan juga warna hijau Di bagian depannya kalian bisa lihat untuk key ingredientsnya Jadi dia ada ceramide, niacinamide, dan juga centella asiatica Di bagian belakangnya juga ini cukup informatif banget Karena dia itu ada fungsi, cara pakai, peringatan, dan juga ada nomor Bepom Variant after opening, dan juga ada logo ISO dan GMPC Untuk teksturnya sendiri produk ini tuh memiliki tekstur seperti gel dan juga berwarna bening Untuk aromanya dia gak menyengat sama sekali Malah menurut aku aromanya tuh gak terlalu kecium Jadi nyaman-nyaman aja ketika diaplikasikan di wajah Fungsi dari sisa Mite Facial Cleanser ini merupakan pembersih wajah yang ringan Dapat membantu membersihkan minyak, bekas makeup, dan juga sisa debu pada permukaan wajah Dengan kandungan ceramide dan juga niacinamide untuk membantu menjaga skin barrier dan mencerahkan wajah Diformulasikan dengan ekstra centella asiatica untuk membantu menenangkan wajah Dan juga sebagai anti-inflammasi Kalau aku perhatikan lagi dia juga ada kandungan parabennya Jadi kalau misalnya kalian memiliki kulit wajah yang sensitif dan pengen coba Menurut aku sih cukup hati-hati aja ya guys Kebetulan kulit wajah aku itu kusam dan kering Jadi selama 2 mingguan ini sih aku gak ada masalah menggunakan produk ini Aku punya beberapa tips cara menggunakan facial wash Ini versi aku ya guys Supaya hasilnya itu lebih maksimal di kulit wajah kita Nah biasanya kalau kita menggunakan full makeup Aku bakal melakukan double cleansing Jadi yang pertama tuh kita pake makeup remover dulu Abis itu kita menggunakan facial wash Nah untuk menggunakan facial washnya sendiri Seperti biasa kita basahin dulu wajah kita Abis itu kita gunain facial washnya itu secukupnya aja Jangan terlalu banyak ya guys Karena dia itu kan berbentuk sabun Jadi kalau misalnya kita menggunakannya terlalu banyak Dihawatirkan bikin kulit wajah kita itu jadi semakin kering Lanjut lagi yang ketiga setelah kalian menggunakan secukupnya Abis itu kalian basahi lalu ratakan di area wajah Dan untuk meratakannya sendiri gak perlu nunggu waktu yang terlalu lama Jadi kalau misalnya kalian udah ngerasa wajah kalian tuh udah bersih Kalian tinggal bilas aja Kemudian yang keempat Untuk cara menggosok-gosoknya sendiri Itu jangan terlalu ditekan-tekan ya guys Jadi untuk menekannya itu jangan terlalu kenceng Pelan-pelan aja Dan juga kalau bisa sih dengan lembut banget ya guys Nah kalau misalnya udah kalian bisa bilas dengan menggunakan air suhu ruang Biasanya aku gak pernah cuci muka pakai air anget ya guys Nah lanjut lagi kalau misalnya kalian udah ngebilas wajah kalian Pastikan kita keringin wajah kita ya guys Nah pada saat mengeringkannya itu jangan digosok-gosok kayak gini Kayak kita lagi nge-scrub wajah kita Tapi cukup di-tap-tap aja menggunakan handuk yang lembut Karena kalau misalnya kita gosok-gosok sampai kenceng gitu Itu bisa merusak skin barrier kita Nah guys itu tadi tips dari aku Cara menggunakan facial wash yang baik dan benar Itu versi aku ya guys Kalau misalnya kalian punya versi yang lain Kalian boleh komentar di bawah Dan sekarang aku mau tunjukin ke kalian Gimana nih hasilnya di wajah aku ketika aku menggunakan produk ini Nah guys untuk busanya sendiri Dia tuh gak terlalu melimpa Tapi gak terlalu sedikit banget Jadi menurut aku sih cocok banget ya Di kulit wajah aku yang kering Nah guys ketika diaplikasikan di wajah Walaupun kita gosok di area bawah mata sini Tapi dia tuh gak perih sama sekali Dan juga busanya tuh bener-bener lembut banget Ketika diaplikasikan di wajah Udah gitu dia tidak memiliki aroma yang terlalu menyengat Jadi menurut aku sih nyaman-nyaman aja ya Ketika diaplikasikan Nah guys ini yang udah aku bilas Dan juga udah keringin Jadi menurut kalian gimana nih hasilnya Tentunya dengan menggunakan facial wash itu Hasilnya gak bakalan instan ya guys Jadi kalian perlu yang namanya moisturizer Perlu juga yang namanya sunscreen Tapi menurut aku setelah 2 mingguan Aku menggunakan produk ini Hasilnya tuh bener-bener bagus banget Di kulit wajah aku Yang asalnya kulit wajah aku Keradakan dan kusam kayak gini Menurut aku sih bikin kulit wajah aku tuh Jadi cerah dan juga lebih halus Dan ketika dibilas Memang dia itu ada sedikit sensasi Bikin kulit wajah kita tuh Jadi kayak kesat gitu Tapi lama-kelamaan Malah bikin kulit wajah kita tuh Jadi lembab Dan juga bikin kulit wajah kita Jadi halus Jujur aja facial wash ini tuh Nyaman banget di kulit wajah aku yang kering Karena dia itu gak bikin kulit wajah aku Jadi kencang ketarik gitu loh guys Dan selama aku menggunakan produk ini Juga bikin kulit wajah aku tuh Jadi kayak kenyal dan lebih sehat Dibandingkan sebelumnya Tapi balik lagi ya guys Yang namanya skincare itu kan cocok-cocokan Bisa jadi cocok di aku Gak cocok di kalian Atau sebaliknya Nah guys itu tadi pembahasan aku Mengenai facial cleanser Gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk coba? Atau kalian udah pernah coba nih? Jangan lupa untuk komentar di bawah ya Cukup sekian dulu video aku kali ini Semoga kalian suka Dan jika kalian suka Jangan lupa untuk di like Dan di share ke seluruh social media kalian Dan pastinya Jangan lupa juga Untuk di klik tombol subscribe di bawah Dan di aktifkan notifikasinya And see you on my next video See ya Sampai jumpa